hai oke selamat jumpa dengan saya Kausiju kali ini saya akan mengganti mp3 bluetooth ini Hai karena audinya tidak jalan dan akan saya gantikan dengan USB musik bluetooth juga Hai acaranya kita ikuti aja teman-teman nah ini kita lepas Hai setelah kita lepas bautnya ada dua disini kemudian kita lalu kita pahami teman-teman disini untuk input arus dan audio outputnya nah sementara disini kita lihat untuk inputnya di sebelah sini temen untuk inputnya ini ada l-in r-in kemudian disini ada out untuk antena o-l o-l o-r ini out kemudian disini ada antena ini tidak sama dengan yang disini nah disini antenanya sendiri disode disini teman oke kita cari input disini ini juga sama aja disini ada semacam data disini untuk outnya untuk inputnya di sini Hai Oke kita coba kita hidupkan aja Hai untuk arusnya jangan sampai terbalik temen untuk arusnya jangan sampai terbalik temen untuk arusnya ini temen ini ada PCC-nya ada grownya nah ini jangan sampai terbalik jadi yang disini untuk PCC yang merah kemudian grownya yang hitam disini juga ada eh PCC dan ground jangan terkecoh dengan kabel bawaannya kabel bawaannya disini yang bertanda negatif malah positif ini oke kita pasangkan ya berarti nggak salah temen disini sudah kelihatan hidup kemudian kita cari outputnya nah ini ini untuk inputnya jadi kalau nggak paham kita eh cara seperti ini temen ini untuk inputnya ini untuk outnya jadi kita lihat untuk outnya kita pasangkan out seperti yang berbunyi tut tut pati nah sudah ada tanda-tanda kemudian di sini untuk inputnya ini untuk mode input modenya nanti nah ini inputnya nanti kita pasangkan antena dulu karena disini soket disini solder kita sudah kita matikan dulu kita akan sodarkan dulu kabel antena untuk input antena biar akhirnya berbunyi teman ini antena di soket nomor empat ada tulisannya antena kabel antena jadi teman temen gak usah takut mengganti mode duduk apa adiabriyer ini bisa beli di toko nanti bisa dipasang sendiri kalau kalian bisa ada untuk soketnya temen kita harus belah dan kita tancapkan di sebelah sini oke kemudian ini untuk input yang dari sebelah temen kita pasangkan kabelnya agak pendek banget temen-temen ini untuk input manualnya ya ini kita harus pakai clinset ini temen ya sudah terpasang tinggal membautkan disana kita coba temen untuk hasilnya bluetooth mode bluetoothnya udah oke tinggal menggabungkan ke loudspeaker akan saya coba pakai flashdisk flashdisk nya tinggal menghubungkan bluetoothnya ke HP atau kemana kemudian ada reportnya juga di disini ini agak sulit ini eh apanya USB nya USB driver now oke gak bisa ini untuk input jadi sudah ada inputnya udah bisa semua oke sedikit informasi cara penggantian MP3 player bluetooth mudah-mudahan dan temen-temen bisa mempraktekkan sendiri di rumah terima kasih sahabat kaos jiju anda sudah menyaksikan video kami mudah-mudahan bermanfaat subscribe video ini supaya dapat informasi dari video-video terbaru dari kaos jiju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati